Pemirsa, lukisan cat air atau yang akrab disebut dengan watercolor mulai menunjukkan popularitasnya di kota Medan. Salah satu tema yang cukup digandurungi saat ini adalah bunga atau floral, pemirsa. Perpaduan warna, bentuk yang indah, dan teknik yang bisa dipelajari oleh siapapun meski tidak memiliki keahlian khusus melukis adalah keunggulan dari seni melukis ini. Nah ingin tahu seperti apa, pemirsa? Berikut liputannya. Lukisan cat air atau watercolor adalah seni melukis yang menggunakan cat dan air, di mana warna yang dihasilkan terlihat lebih transparan. Mediumnya beragam, mulai dari kulit kain, kayu, kanvas, dan yang paling sering digunakan adalah kertas. Seni melukis ini muncul sekitar 100 masehi. Salah satu lukisan watercolor tertua adalah karya Raffaello Santi yang membuat kartun untuk desain Gordon. Kini, kehadiran media sosial menaikkan popularitas watercolor di Indonesia termasuk kota Medan. Inilah yang mendorong diisi Febriana, seorang watercolorist sebutan untuk pelukis watercolor, membuat pelatihan tentang watercolor kepada warga Medan. Menurut menghasiswi arsitektur Universitas Sumatera Utara ini, kesenian watercolor tidak memerlukan keahlian melukis khusus untuk menghasilkan lukisan yang indah. Inilah yang membuatnya digandrungi oleh banyak orang, terutama generasi milenial. Kalau dari cara mendapatkan bahannya pun, watercolor ini lebih gampang. Jadi di mana-mana pun banyak dibandingkan dengan misalkan seni kriah atau patung. Itu kan membutuhkan skill dan pembelajaran yang lebih dalam. Sedangkan kalau watercolor ini, misalkan aku nggak bisa atau nggak pernah belajar sama sekali, itu pasti bisa. Karena aku nggak butuh ngajar yang misalkan dulu udah pernah gambar atau punya skill gambar. Tapi kalau sama sekali nggak bisa juga, aku juga bisa ajarin. Jadi untuk umum, semua orang bisa belajar. Kuas, catu warna air, dan medium seperti kertas adalah kebutuhan mendasar dalam watercolor. Kertas yang digunakan sebaiknya adalah kertas khusus watercolor yang kini mudah ditemukan di pasaran. Dalam seni melukis ini, tidak perlu dibuat dasar gambar dengan pensil terlebih dahulu. Kuas yang sudah diberi warna dapat langsung diaplikasikan ke atas medium. Meski terlihat gampang, bagi seorang pemula seperti Rizka Zahra, watercolor tetap membutuhkan latihan, terutama dalam pengaplikasian kuas agar hasilnya sesuai harapan. Awalnya itu karena lihat-lihat di Instagram kan kak, lihat ini orang gambar, bagus gitu. Jadi tertarik gitu kan, terus karena warnanya juga, terus kan karena juga suka bunga kan kak. Terus kan perpaduan warnanya itu kan kak menarik. Terus ya awalnya sih pas ngeliat kayaknya nggak terlalu susah ya. Tapi begitu belajar, susah juga. Susahnya itu di bagian pencampuran warnanya sama bentukannya itu sih kak. Dia bentukannya memang sebenarnya nggak mesti rapi, tapi tetap harus cantik kan. Jadi buat lebih susah gitu. Salah satu tema lukisan watercolor yang cukup populer saat ini adalah bunga atau floral. Perpaduan bentuk daun dan kelopak bunga dibarengi dengan warna yang cerah memang menjadi daya tarik tersendiri. Ada tiga teknik mendasar yang perlu dipahami oleh para pemula, yaitu teknik wet on wet atau kuas basah yang diaplikasikan ke atas kertas basah untuk menghasilkan tekstur yang lebih jelas. Dry on wet, kuas kering yang diaplikasikan ke atas kertas basah untuk membuat daun. Dan teknik wet on dry, kuas basah yang diaplikasikan ke kertas kering untuk membuat inti bunga. Kalau menurut saya mulai di Medan ini sudah mulai berkembang. Dan akan menjadi lebih besar lagi perkembangannya. Karena peminat seni makin banyak dan makin banyak orang yang mengerti tentang seni. Jadi kalau dibandingkan dulu masih banyak orang meremehkan seni. Ini tuh apa sih kan, buatan tangan tuh harusnya murah deh. Tapi sekarang orang makin mengerti buatan tangan itu berasal dari hati dan praktik yang banyak, latihan yang banyak. Jadi membutuhkan latihan banyak untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk mencoba watercolor? Cukup sediakan cat air, kuas, kertas, dan Anda dapat memulainya di mana saja. Jangan lupa manfaatkan media sosial seperti Instagram untuk melihat berbagai referensi tentang teknik maupun bentuk lukisan watercolor. Selamat mencoba pemirsa! 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 Selamat mencoba pemirsa!